Intro Kita lihat di 1 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang kedua. 1 Timotius, pasal yang pertama, lalu ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Sekarang bagian kedua kita akan lihat di dalam kitab Titus. Di dalam kitab Titus, pasal 1, ayat yang keempat. Titus 1, ayat keempat. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Satu lagi kita lihat di dalam kitab Petrus, yaitu 1 Petrus, pasal yang kelima. 1 Petrus, pasal kelima, ayat ke tiga belas. Oke, saya bacakan ya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus, anakku. Nah, perhatikan dua rasul besar dalam kitab kisah para rasul, yaitu Petrus dan Paulus. Dua orang yang sangat besar ini adalah kunci kita memahami kitab kisah rasul. Karena kitab kisah rasul mencatat peristiwa Pentecostal, Petrus memegang peranan penting. Turunnya roh kudus di Jerusalem, Petrus memegang peranan penting. Turunnya roh kudus nanti di Tanah Samaria, Petrus memegang peranan penting. Lalu yang Cornelius, Petrus memegang peranan penting. Sedangkan yang Ephesus, roh kudus turun di Ephesus itu, peranan penting adalah si Paulus. Maka kita lihat dua tokoh penting di yang kisah rasul. Ini kalau kita tanya siapa penerusnya. Penerusnya minimal yang se-level. Logika sederhana, kalau seorang CEO berhenti dari satu perusahaan, maka penerusnya juga minimal otaknya, levelnya, IQ-nya minimal yang se-level CEO untuk menggantikan posisi dia. Kalau dia yang menggantikan, orang yang menggantikan lebih pintar, syukur. Kalau terlalu bodoh dan terlalu level rendah, maka hancurlah perusahaan. Jadi intinya, cari pengganti CEO harus yang levelnya se-level CEO. Cari penerus CEO harus yang levelnya minimal bisa mengejar ketelembatan, bisa mengejar semua kekurangan, sehingga bisa mengejar sampai titik yang tertinggi, sehingga bisa sama atau melampaui CEO. Sedangkan di dalam hal rohani, kita lihat heran. Kalau Petrus, seorang pengkotba besar, yaitu pengkotba KKR besar di hari Pentecostal, mencari penerus, berarti pakai logika perusahaan, harus cari yang pengkotba besar. Di zaman itu, tidak ada satupun yang bisa kotba seperti Petrus di hari Pentecostal. Termasuk semua rasul tidak lakukan hal itu. Berarti logika sederhana tidak mungkin akan muncul penerus. Lalu kalau Petrus adalah seorang murid yang adalah rasul dan pimpinan rasul, atau kepalanya rasul, mencari pengganti kepala rasul minimal harus ambil dari dunia rasul. Karena sudah se-level secara rasul. Siapa yang bisa mencari pengganti daripada rasul yang menggantikan Petrus? Tidak ada lagi rasul yang lain selain rasul yang 12 itu. Maka penerus Petrus pasti akan habis kalau memakai cara dunia. Lalu sekarang Paulus. Siapa yang bisa menggantikan Paulus? Harus yang se-level sama Paulus. Siapa yang keliling sebanyak lokasi Paulus pergi? Siapa yang pernah dididik di bawah Gamaliel yang sekelas sama Paulus, sehingga dia bisa menggantikan Paulus? Tidak ada satupun yang dicatat orang yang sebaya dengan Paulus, yang setelah sama Paulus juga adalah pelayan Trisunda. Pernah dicatat berarti hancurlah seluruh kekristenan kalau memakai cara dunia. Dalam Alkitab kita melihat Tuhan memakai cara yang berbeda dengan cara dunia. Yesus levelnya sangat tinggi. Mencari pengikut kalau pakai cara dunia, tidak ada satupun yang se-level sama dia. Tetapi waktu Yesus mencari pengikut, Yesus carinya sampai ke pinggir danau, yaitu menemukan semua nelayan-nelayan itu. Yesus carinya sampai ke rumah cukai. Justru carinya orang-orang sederhana, orang-orang yang kelihatannya tidak ada apa-apa, lalu tidak pinter, kerjaannya kasar, atau dihina-hina oleh masyarakat seperti pemucukai. Nah orang-orang seperti itu, yang dijadikan rekan bersama dengan Tuhan Yesus. Prinsip seperti ini, semua guru harus pegang. Kebanyakan guru, kalau sudah melayani anak, dia akan tertarik melayani anak dengan hati yang seperti apa, itu akan dipengaruhi karena orang tua si anak itu siapa. Contoh, kalau orang tua anak ini adalah seorang yang sangat berpengaruh, maka sikap hati kita melayani dia akan melampaui atau lebih daripada melayani anak-anak yang kita lihat keluarganya tidak ada apa-apanya. Nah ini yang membuat ketimpangan di dalam sekolah minggu, sehingga pendidikan diam diri anak sekolah minggu menjadi rusak. Karena kita melihat anak, tidak melihat potensi anak lagi, tapi melihat di balik si anak, yaitu papa mamanya, kaya tidak kayanya, akhirnya kita salah mendidik anak. Kita perlu tahu papa dan mama, bukan tahu kayanya, tapi tahu rohaninya. Karena dari rohani papa dan mama, kita bisa mempersiapkan diri untuk mendidik anak ini, pakai cara apa. Karena mama, papa kalau orang kaya, tapi rohani tidak beres, maka anak pasti akan muncul tidak beres nanti. Oleh sebab itu guru-guru harus mempersiapkan semua bahan-bahan untuk mendidik anak yang ayah dan ibunya seperti itu. Sedangkan kalau anak yang miskin, misalnya ayah dan ibunya rohaninya sebaik, anak ini mungkin diajarin lebih dalam daripada anak orang kaya tadi. Karena orang miskin ini mungkin setiap hari mengajak anaknya bicara firman, lalu belajar firman. Sehingga anak ini rohani lebih tinggi. Oleh sebab itu yang anak ini harus diperhatikan, melampaui anak orang kaya tadi yang mungkin belajar firmannya suka-suka dia. Setiap guru harus memperhatikan si anaknya waktu membandingkan sama ayah dan ibunya, bandingkan mau tahu rohani ayah dan ibunya, karena berhubungan dengan membesarkan anak di dalam iman yang benar atau tidak. Jadi kembali lagi, lihat si anak. Seorang mama mendapatkan seorang anak, dia harus mempersiapkan diri sangat panjang dan menghabiskan waktu, energi, sangat banyak sampai akhirnya lahir satu anak. Anak yang dia lahirkan, ini belum tentu jadi. Belum tentu sukses, tetapi sudah jadi anak. Maksudnya, begitu lahir, ini anakku. Kalau masih diam kandungan, ini anakku. Tapi nggak terlihat. Begitu anaknya terlihat, ini ada sukacita. Jadi anak dimulai dari tidak terlihat, lalu menjadi terlihat. Nah, ingat ini prosesnya. Jadi si ibu sudah merasakan ada anak. Zaman dulu tidak ada USG, tidak ada foto-foto di dalamnya. Jadi dia tahu, ini ada anak. Tetapi belum kelihatan. Maka karena ini anak dan belum kelihatan, dia terus akan merawat, jaga dengan baik, sampai akhirnya anak ini muncul secara kelihatan. Dan langsung dia berkata, inilah anakku. Lihat wajah, muka, semua mirip sama saya. Wah, dia senangnya luar biasa. Sebelumnya dia cuma ngomong, ini anakku, tapi tunjuk perut. Tunjuk perut, orang dianya perut, bukan lihat anak. Anggap ya? Jadi dari yang samar-sama, dari yang tidak jelas, masih diam perut, masih bayang-bayang, nggak tahu wajah seperti apa, sampai akhirnya terwujud. Nah, dari yang bayang-bayang menjadi terwujud, orang tua habiskan uang sangat banyak. Dari yang terwujud, akhirnya menjadi orang. Semua manusia lahir. Dia manusia. Tetapi nanti menjadi orang, dalam arti menjadi seseorang yang mengerti diri, mengerti manusia lain, mengerti dunia, itu yang saya sebut menjadi orang, ini perlu biaya yang sangat besar lagi. Maka dia akan tahu, ini mama, ini papa, ini guru, dan seterusnya. Lalu orang tua sekolahkan dia, itu biaya sangat besar. Sampai akhirnya, si anak menjadi kebanggaan mama. Sekarang, anak ini sudah besar, dia menjadi pemain badminton, yang membawa nama harum keluarga, atau nama harum bangsa. Mama baru bangga di situ, setelah investasi dari anak yang tidak terlihat tadi, menjadi anak terlihat, lalu menjadi orang, lalu menjadi membawa nama harum keluarga, nama harum bangsa. Nah, kita lihat proses alami seperti itu, lalu kita kaitkan dengan harohani. Di dalam harohani juga sama. Saudara kalau lihat anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak ini meskipun terlihat dengan mata, tapi sebetulnya mereka seperti di dalam kandungan. Maksudnya apa? Di dalam kandungan mereka masih di dalam gelap. Mereka tidak pernah bisa mengerti yang namanya kebenaran. Orang tua main taruh saja anak yang masih kecil, lalu orang tua yang sudah taruh, ibu guru atau lause yang coba deteksi si anak ini, sudah tahu firman berapa banyak, ternyata tidak tahu sama sekali. Ini mirip seperti bayi di dalam kandungan yang di dalam gelap. Nah, anak yang di dalam gelap, yaitu bayi, tidak terlihat. Sedangkan anak sekolah minggu yang hidupnya diam gelap, sekarang terlihat dengan mata kita. Nah, waktu anak ini terlihat dengan mata kita, mestinya kita lebih gampang untuk merawat dia daripada yang tidak terlihat di dalam kandungan. Karena kita tidak bisa lihat dia cacatnya di mana, dia keliwitnya di mana, nah, kita tidak bisa melihat dia. Dia sudah keliwitnya, kita tidak bisa lihat. Sedangkan si anak kalau sudah terlihat, meskipun dia di dunia gelap ini, dia masih berdosa, tapi terlihat. Maka pengawasannya ini sebetulnya jauh lebih gampang, karena terlihat. Meskipun dia terlihat, tapi dia sebetulnya ada di dalam dunia yang tadi, yang gelap tadi, inilah tugasnya, kita sebagai guru, membuat dia dari dunia gelap, seperti dari bayi ini, akhirnya muncul melihat terang. Itu tugas guru sekolah mimpu yang sabrak. Yaitu menghantar si anak sampai keluar dari kandungan. Yaitu pimpin proses persalinan dia, sampai dia keluar. Maka Paulus memakai istilah, aku mengalami sakit bersalin. Kalau sakit bersalin, berarti ada bayi di dalam, yang akan dilahirkan. Nah, kalau sekarang guru-guru alami sakit bersalin, bayinya itu siapa? Itulah anak-anak murid yang sekarang masih hidup di dalam gelap, yang belum kenal Kristus. Lalu kalian alami sakit bersalin, untuk anak ini dilahirkan kembali. Nah, semua guru harus perhatikan, siap untuk alami sakit bersalin itu, dan siap bayar harga. Karena untuk lahirkan anak, mama, papa yang harus keluarkan uang. Tidak ada mama dan papa sudah nikah, lalu mau lahirkan anak, tetangga yang bayarin semua. Kasih cipo, sampai antar ke rumah sakit, semua suster dibayarin, semua dibayarin. Tidak. Semua yang punya anak, yang akan punya anak, dia yang akan pusing kepala, memikirkan semua. Lalu tetangga-tetangga yang tergerak, mereka yang kasih tambahan, persembahan untuk dukungan. Bukan membayar semua. Dari pertama hamil, cek ke dokter, dipayar, bayar, 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 sampai lahir, dipayar, sampai disekolahkan, sampai universitas tidak ada itu. Jadi sama ya, kita ditaruh anak. Anak ini seperti yang kandungan kita. Yang kita akan alami proses bersalin. Oleh sebab itu, perlu ada pengorbanan, baik tenaga, baik dana. Ini yang paling sulit. Guru-guru kadang-kadang lebih rela, tenaga. Karena tenaga gratis. Capek istirahat, bangun seger. Tapi kalau uang keluar, materi kalau sudah keluar, ini yang membuat banyak orang sulit sekali, apalagi dia pas-pasan. Tetapi orang tua yang asli, meskipun pas-pasan, dia akan rela keluarkan, demi apa? Demi anak di dalam ini, sampai nanti keluarnya bisa baik. Nah, kita di dalam pelayanan, harus memperhatikan semua hal ini. Jadi kita berjuang, mengajarnya setengah mati, sampai keringat dingin gitu ya. Tapi dari sudut, mesti berani bayar harga, demi anak yang kita nanti akan lahirkan, akan menjadi sesuatu pengorbanan, yang setelah anak lahir, suka cita, besar, luar biasa, semua pengorbanan menjadi ringan, karena melihat anak ini besar, atau anak ini dilahirkan. Lalu anak yang dilahirkan ini, kita harus berkorban lagi, untuk menjadikan dia, menjadi orang yang kelak, membawa harum nama kerajaan Allah. Seperti tadi, anak membawa harum nama keluarga. Anak membawa harum nama bangsa, juara badminton, melawan negara-negara misalnya. Di dalam kerajaan yang juga sama, menjadi harum apa? Kereja Tuhan. Orang waktu lihat, wah anak ini luar biasa rohani, dia gereja di mana? Nama harum gereja di bawah. Begitu ditanya, gereja di mana? Di dalamnya muncullah semua-semua. Guru sekolah minggunya siapa? Pemudanya, pembinanya siapa? Siapa hamba Tuhannya? Siapa majelisnya? Siapa gembalanya? Semua tercakup di dalamnya, di dalam satu sebutan, dia gereja di mana? Akhirnya, nama Tuhan ditinggikan, rumah tangga dikenal, lalu kerajaan Allah diharumkan namanya. Nah, untuk mencapai level itu, ini perlu perjuangan, tetesan air mata, doa, dan seterusnya. Petrus, ada nikah, ada mertua, ada kemungkinan dia punya anak. Kalau dia punya anak, tapi anaknya tidak signifikan, tidak pernah ditulis apapun. Kalau begitu, mungkin taksiran berikutnya, oh, Petrus tidak punya anak. Kita tidak tahu. Ada kemungkinan dia punya anak, ada kemungkinan dia tidak punya anak. Seandainya Petrus punya anak, anaknya tidak signifikan sama sekali. Sekarang lihat, Yohanes, semua rasu-rasu, pasti ada juga yang sudah menikah. Di mana anak mereka? Di mana anak-anak tanahnya? Kalau dia ada anak. Dimanakah anak-anak, misalnya, kalau kita seorang lihat semua rasu-rasu, Simon orang Zelot, ada nikah misalnya, anaknya di mana? Satupun anak dari rasul tidak pernah disebut di dalam kitab suci, mereka yang meneruskan semua perlainan. Ini yang saya tanda-tanya dari dulu sampai hari ini. Tetapi, bukan berarti mereka gagal menurunkan iman kepada anak kandung. Kalau misalnya ada anak kandung. Ada hal yang Tuhan pakai mereka, menghasilkan anak-anak berpotensi dari luar kandungan. Kalau seorang mama, dalam kandungan terbatas, paling lahirkan 2-3 anak, 4 anak. Tapi yang di luar kandungan dia, ini tak terhingga. Nah, inilah potensi yang harus dicari. Kelemahan orang-orang di yang bericah, selalu habis keruatu untuk yang di dalam kandungan sendiri. Aduh, saya punya anak ya. Saya harus jaga ya. Saya harus mandiin ya. Saya nggak bisa pergi-pergi ya. Harus rawat dia ya. Berapa anak? Dua. Susur berapa? Tiga misalnya ya. Jadi, waktu habis untuk kena sendiri. Hanya umur makin lama, makin luar, dia lupa anak di luar kandungan dia. Ini begitu banyak di luar. Maka saya percaya ya, rasul-rasul yang menikah, pasti ada yang punya anak, tetapi di mana anak mereka. Apakah mereka gagal? Saya percaya tidak. Tapi mereka berhasil menemukan orang-orang kunci di luar. Maka Alkitab memberikan contoh yang sangat penting. Dua rasul besar menemukan anak di luar kandungan secara fisik. Dan anak itu luar biasa. Yang satu, Timotius. Timotius itu seorang anak muda yang luar biasa. Dia ditemukan oleh Paulus. Ini Paulus adalah orang yang pintar menemukan bibit unggul. Di dalam zaman dia, siapakah orang yang ayah, ibunya tidak sepadan, tidak seimbang secara agama, tapi anak bisa mengenal kitab suci sejak kecil. Ini sulit. Kalau ayah dan ibu dua-duanya Yahudi, anak mengerti alkitab wajar. Tapi kalau ayah dan ibunya beda keyakinan, khususnya ayahnya beda, maka ayah yang akan dominasi. Ayah dari Timotius adalah orang Yunani, maka dominasi pasti di ayah. Maka Timotius akan menjadi orang yang ahli filsafat, orang yang menyembah berhala. Karena ikut dari ayah Yunani. Kalau ayahnya Yahudi, dia mengerti alkitab, beres, biasa, karena ayah. Maka Timotius adalah orang yang sangat unik dari papa dan mama yang tidak seimbang. Mamanya Yahudi, mama tidak ada potensi besar di dalam tradisi Yahudi. Tetapi papa yang punya potensi. Dan papanya Yunani, cilakah. Maka habislah si Timotius, dididik oleh pengaruh ayah. Tetapi heran, orang seperti ini, dia mendapatkan iman dari mama. Dan mama dapatkan iman dari mamanya lagi. Jadi, dari nenek, mama, lalu Timotius. Nah, ini keunikan yang luar biasa. Saya percaya di dalam zamannya Paulus, mungkin Timotius satu-satunya yang kayak begini. Sehingga Tuhan izinkan catat neneknya siapa, catat mamanya siapa, Louis Unique Timotius. Satu-satunya dicatat seperti ini cuma keluarga Timotius. Tidak pernah ada lagi keluarga siapapun, dicatat neneknya siapa, mamanya siapa, lalu anaknya siapa. Tidak pernah ada. Kecuali si Timotius itu. Berarti kemungkinan besar seluruh zaman waktu itu cuma Timotius yang mempunyai keunikan itu. Dan Timotius dimenangkan, didapat oleh si Paulus, sekarang menjadi anak yang bukan dari kandungan fisik, tapi anak dari kandungan rohani. Paulus berkata, aku sering mengalami sakit bersalin. Itu kalau dia ngomong seperti itu, itu di dalam hal bagaimana dia dengan tepun, melayani Tuhan, menginjili, sampai hanya muncul orang-orang yang bertobat. Dan salah satunya, pasti Timotius. Sehingga Timotius disebut, anakku yang sah di dalam iman. Ini menarik loh ya. Di dalam iman. Bukan di dalam surat catatan sipil. Secara catatan sipil, Timotius sama Paulus tidak sah secara keluarga, tapi di dalam sah secara iman. Iman di dalam Kristus. Berarti ini sudah masuk menjadi tanda petik penerusnya Paulus, yang ada rasul, yang levelnya timpang. Timotius tidak ada potensi jadi rasul, karena Yesus sudah naik ke sorga. Yesus tidak pilih rasul lagi. Timotius tidak ada kesempatan belajar di Tarsus. Tidak ada kesempatan dididik di bawah Gamalia. Mungkin saat itu Gamalia sudah mati kali ya, di zaman Paulus, yang sudah pelayanan begitu lama, tidak tahu. Mungkin sudah tua, sudah bongkok. Maka Timotius tidak bisa memunyai syarat. Apalagi Timotius dianggap masih muda. Tapi Paulus menemukan orang ini. Waktu Paulus menemukan orang ini, dia tidak lihat ayah, ibunya kaya atau apa, tapi dia temukan orang ini, maka dia puji iman yang turun kepada dia dari nenek, dari mamah, lalu turun ke dia. Maka tadi saya katakan di awal, lihat anak, lihat keluarga, untuk dapatkan pengaruh iman yang diturunkan. Bukan melihat kayanya dia, maka saya sopan sama dia. Kalau dia miskin, saya mulai kasar kepada dia. Bukannya, temukan iman apa yang sudah diturunkan. Dan Paulus menangkan si Timotius. Lalu, Paulus juga menyebut yang namanya Titus, anakku. Titus dan Timotius, dua nama sama-sama T, Timotius, Titus ini, dua-duanya ini adalah orang yang menyertai pelayanan daripada Paulus. Dan dua orang ini sering dikontraskan dalam tema sunat. Jadi, dua orang ini direkrut oleh Paulus dengan tujuan yang nanti di pelayanan berbeda. Kalau Timotius, dia akan pakai dia untuk melayani wilayah orang Yahudi. Kalau melayani wilayah orang Yahudi, karena papanya orang Yunani, maka dia tidak diwajibkan disunat di keluarga. Sehingga dia tidak disunat. Nah, kalau Paulus membawa dia untuk layani orang Yahudi, dia tidak disunat, dia tidak bisa masuk ke sinago-sinago, karena dia najis. Maka Paulus bilang, Timotius harus disunatkan. Maka, Timotius disunatkan. Lalu yang Titus, juga pelayanannya luar biasa, tetapi dia beda sama Timotius. Titus diajak pelayanan, tidak seperti Timotius yang akan masuk ke sinago-sinago, masuk ke baik Allah, dan seterusnya. Tetapi untuk melayani orang yang lebih luas, ke Gentiles, yaitu ke orang-orang kafir. Maka karena layani orang-orang kafir, tidak perlu Titus itu disunat. Jadi, dua orang yang disebut anak, satu melayani internal, yaitu Yahudi, maka Timotius disunat. Satu lagi, Paulus siapkan untuk melayani eksternal. Ini strategi misi Paulus yang hebat sekali. Di dalam dia siapkan Timotius, Timotius sunat. Di luar dia siapkan Titus, maka Titus tidak perlu sunat. Jadi, strategi guru sekolah minggu, cari semua anak-anak yang berpotensi di dalam iman itu, lalu doa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau alami sakit bersalin, biar anak ini yang belum kenal Kristus, aku akan tangani dia, sampai aku akan teteskan darah, lahirkan dia. Bukan berarti kita yang selamatkan dia, tidak. Sampai hanya anak ini menerima Kristus. Setelah itu, aku akan mendidik dia di dalam iman yang sah. Sehingga nanti nama Tuhan dipermuliakan, lalu kerajaan Tuhan dipermuliakan. Lalu, setelah itu, harap Tuhan memakai dia, bisa untuk internal seperti Timotius, kepada sinago-sinago, dan seterusnya, bisa untuk eksternal kepada orang-orang di luar. Jadi, dua yang disebut anak, yaitu Timotius sama Titus, di situ kita nangkap jiwa pelayanan Paulus adalah global. Tidak memikirkan hanya Yahudi, tapi dia siapkan Titus untuk orang di luar Yahudi. Tidak hanya bicara di luar Yahudi, yaitu Titus, tapi dia juga bicara di dalam Yahudi, maka dia siapkan Timotius. Nah, ini jiwa yang harus guru miliki, yaitu jiwa yang berobat. Kalau terus memikirkan diri, tidak memikirkan lain, pasti Tuhan tidak berkati. Oke, sekarang kita lihat tokoh yang namanya Petrus. Petrus menyebut Markus itu anakku. Markus dihadapan Paulus, ini adalah orang yang masih muda, yang tidak mengerti pelayanan, yang mengecewakan. Lalu, gara-gara Markus, ini Yohanes Markus ini ya, maka Paulus pecah sama Barnabas. Waktu sudah pecah sama Barnabas, Barnabas yang mendampingi Markus, Barnabas pasti mendidik Markus, dan tidak tahu di mana ceritanya, akhirnya bisa Petruslah yang mengambil alih di dalam pembinaan iman. Jadi Barnabas mengambil alih di dalam pengembala. Menghibur dia, jangan kecewa, lalu mengkuatkan dia, anak muda jangan mau berontak, kalau tidak nanti tahu di buang Tuhan. Mungkinlah kalimat nasihat-nasihat dia. Karena Barnabas ini anak penghiburan, terus menghibur pengembala. Lalu kalau pengembalaan-pengembalaan, secara doktrinal, siapa yang tangani? Maka Tuhan izinkan nanti Petrus yang ambil alih. Waktu Petrus yang ambil alih, akhirnya Petrus menyebut Markus ini anakku. Nah, perhatikan. Waktu Petrus mengambil alih ini, sampai Petrus menyebut bahwa Markus adalah anakku, jiwa dari Markus tidak hanya akhirnya mengabdi kepada Petrus. Oh, saya hutang budi sama Petrus. Lalu Petrus juga cekokin. Kamu dulu kecewa, oh sama Paulus, makanya itu hamat-hamat ngaco itu, sok-sokan itu. Petrus tidak pernah ngomong itu. Lalu Petrus terus mendidik dia, mendidik dia, supaya apa? Supaya dia berguna untuk kerajaan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, sampai waktunya tiba, Markus akhirnya menjadi rekan sekerja Paulus. Wah, ini menarik. Jadi kalau Markus bisa menjadi rekan sekerjanya Paulus, Petrus pasti asese. Kalau Petrus tidak asese, wah dia kacaukan si Markus sejak dia bina si Markus, dia jelek-jelekkan si Paulus, sehingga Paulus punya reputasi di harapan Markus jadi jelek. Maka Markus setelah besar, setelah dewasa, atau setelah mateng, dia mulai menjauh, dia buat yayasan sendiri, yayasan misi pekinjilan sendiri, dia tidak mau ikut Paulus. Tidak. Setelah dia dimatengkan oleh Petrus, akhirnya dia kembali join sama Paulus, dan masuk di dalam rekan sekerja Paulus. Bahkan di dalam kitab Paulus, Paulus mengatakan, Markus itu menjadi penghibur bagiku. Waktu luar biasa. Markus yang pernah kecewa sama Paulus, pasti kecewa gara-gara itu pecahkan sama Barnabas, pasti Markus punya perasaan, ini Paulus ini tidak mengerti anak muda ini. Tapi heran, setelah dia matang secara rohani, dia menjadi rekan sekerja Paulus, dan Paulus berkata, Markus menjadi penghibur bagi dia. Wah, siapa yang bisa menghibur Paulus rasul besar, kecuali orang itu rohani tingkat tinggi. Berarti Markus sudah mencapai level rohani yang sangat tinggi. Melalui siapa? Melalui pengorbanan Barnabas, melalui pengorbanan daripada Petrus. Nah, di sini kita temukan apa di dalam pendidikannya? Seringkali di dalam pelayanan, kalau guru A sama guru B, nanti pergantian murid dari guru A, pindah ke guru B, guru B tahu murid ini kesayangan dari guru A. Dia mulai antipati, ya, pengaruhi sampai si murid ini akhirnya tidak senang lagi kepada guru A. Caranya gimana? Dia mulai jelek-jelek. Sebenarnya salah, dia itu nggak benar. Ini tidak boleh terjadi. Demikian juga, nanti pergantian dari murid B ke murid C. Guru B, guru C. Murid B, murid C. Lalu, C sama B juga tidak cocok. Lalu, muridnya sekarang pindah ke dia. Wah, dia mulai pengaruhi. Sehingga anak yang tadinya, anak kesayangan kita di kelas kita, setelah pindah kelas kelelau selain, tiga bulan kemudian kita sapa anak kita, mukanya sini sama kita. Kita kaget. Waktu saya ngajar dia, dia sapa saya begitu sopan. Sekarang ketemu saya, mukanya kayak setan. Ada apa ini? Ternyata di balik itu, sudah diracuni oleh guru yang satu itu, yang tidak senang sama guru sebelumnya. Ini rusak pekerjaan Tuhan. Kita harus mempunyai jiwa seperti bagaimana Petrus, mendidik yang namanya orang yang pernah cewa sama Paulus, memperbaiki semua relasi ini, sampai akhirnya Markus kembali kepada Paulus, menjadi rekan sekerja, dan menjadi penghibur bagi Paulus. Barulah kerajaan Tuhan bisa luas. Nah, harap guru-guru sekolah minggu perhatikan hal ini. Kalian sedang mengandung yang tidak terlihat, tapi sudah ada. Adanya bukan diam perut, tapi di depan kalian, yang dititipkan orang tua, yang tidak jelas keselamatannya. Ditanya apapun, tidak tahu. Sudah percaya Yesus? Sudah. Kalau kamu berbuat baik masuk surga? Iya. Kalau kamu berbuat jahat masuk neraka? Iya. Kalau sudah percaya Yesus masuk surga? Iya. Kalau sudah percaya masuk surga, lalu besok berbuat jahat, mati, masuk neraka? Iya. Dia tidak jelas. Dia masih diam kandungan kita, yang kita harus bina dia, jaga dia, sampai hanya kita alami sakit bersalin, lalu muncullah dia yang menjadi orang percaya. Nah, ini akan suka cita. Tugas kita masih banyak, yaitu didik sampai dia berguna, diam kerajaan Allah. Harap guru-guru perhatikan ini, tugas guru ini sangat besar, dan kalau semua anak-anak tahu sudah besar, dia akan ingat. Dulu siapa guru sekolah minggu saya? Dia akan ingat kalian. Jadi, kalian tidak pernah akan dilupakan oleh anak murid, jikalau kalian melayani dengan berkorban. Tapi kalau melayani tidak berkorban, tidak ada yang akan ingat kalian. Kalau yang berkorban, dia akan ingat, karena dia pernah dapat kentas. Dia pernah terima kasih itu, dan menyentuh hati paling dalam. Dia akan ingat sebetulnya. Oke, kita akhiri, kita berdoa ya. Bapak ada yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Tuhan berkati setiap guru-guru yang melayani. Tuhan berkati setiap anak-anak yang akan dilayani. Yang kami tidak tahu setiap tahun Tuhan kirim siapa, tetapi guru-guru yang ada selalu harus siap menerima. Baik anak-anak yang sudah dididik di dalam keluarga yang baik, ataupun anak-anak yang dididik di dalam keluarga yang tidak jelas. Tuhan taruh kepada guru-guru untuk mereka belajar mencintai seorang ciptaan Tuhan yang mungkin ada di dunia kegelapan seperti kandungan, tapi mereka harus dilahirkan di dalam dunia terang. Oleh sebab itu, Tuhan memakai guru-guru di dalam kesusahan mendidik anak-anak, sampai satu persatu anak mengenal Kristus, dan satu persatu anak yang mengenal Kristus akhirnya mengerti semua kebenaran dan mulai belajar melayani dan akhirnya melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.